Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Palangkaraya, menjelang dan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. 30 personil gabungan dari Kepolisian, TNI, dan Satpol PP melaksanakan patroli gabungan secara serentak. Patroli gabungan dimulai pada Sabtu malam, tanggal 19 Oktober ke sejumlah rumah ibadah seperti masjid, gereja, pihara, dan sejumlah kantor-kantor pemerintah. Satu persatu rumah ibadah serta kantor pemerintah didatangi oleh petugas yang ada, seraya memeriksa lingkungan sekitarnya. Kemudian menjelang jam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari Minggu tanggal 20 Oktober, tim gabungan kembali melakukan patroli ke tempat-tempat keramaian. Fokus utama dalam kegiatan patroli adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ancaman teror, gangguan keamanan masyarakat, dan pengawasan objek-objek vital. Selain melakukan kegiatan patroli, para petugas juga menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kita kita libatkan pengamanan di rumah ibadah dan objek vital yang ada di kota Balanggaraya. Jadi kekuatan kita hari ini hampir 400-500 personel. Memang kita stand-bykan untuk menciptakan rasa aman, rasa nyaman di kota Balanggaraya dalam rangka jelang pelantikan Presiden terpilih pemilu 2019. Walaupun kondisi kota Balanggaraya dalam keadaan aman dan nyaman, tim gabungan dalam beberapa hari ke depan masih melaksanakan kegiatan patroli gabungan. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palanggaraya.